Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sehat untuk Indonesia Mudah-mudahan kalian semua tetap sehat Alhamdulillah saya sehat Walaupun agak flu dikit Dan saya tetap pakai masker Kalau keluar rumah Cuci tangan, alhamdulillah tetap Berjalan, saya tetap ratuhi Protokol kesehatan Nah, teman-teman mudah-mudahan Juga demikian Bukan soal covid ini benar atau tidak Seperti yang Cukup viral Minggu-minggu ini ada yang bilang Covid tidak berbahaya Ada yang bilang covid berbahaya Ada yang tiba-tiba ada obat herbal Untuk penyembuh covid Swap test tidak perlu, rapid test tidak perlu Dan lain-lain Sekarang gini, bukan soal Percaya atau tidak dengan itu semua Walaupun memang Dari pemerintah juga tidak ada penegasan Oh itu salah Oh ini enggak, nah ini memang dari awal Sejak Maret pertama Ada kasus satu dan dua Kasus pertama dan kedua Di Depok Sampai saat ini Ya, kalau kita lihat grafik dari Covid19.go.id Hari ini Pukul 23 lewat 27 menit Tanggal 6 Agustus Posisi Terkontaminasi Di covid atau Kalau di Opini.id itu COVID19 ini Sekarang jumlahnya 118.753 Ini masih dibisa dengan ODP OTG Dan lain-lain Dan konon juga Kalau WHO ngitung Ya ODP OTG Dan lain-lain itu Dicatukan Nah Sekarang di tingkat kematian Di kita Ini 4,6% Atau sekitar 5521 Dan saat tadi Baca berita Bahwa saatnya Kota saya Depok tercinta Ini masuk zona merah lagi Setelah kemarin Orange Karena ada 4 yang meninggal Gak tahu guys Nah ini soal Bukan soal benar Atau tidak Tapi di Agama saya Mungkin agama yang lain Juga mengajarkan PHPS itu penting Berlaku hidup bersih Racin cuci tangan Jaga kebersihan Saling Jaga satu sama lain Kalau lagi ngerasa Nggak enak Atau mau ngobrol Dan Kita suka muncrat Kalau ngobrol Ya silahkan pakai masker Demi keamanan Karena Virus yang keluar dari Droplet kita Nggak cuma Covid-19 Tapi juga Banyak virus lainnya Nah ini juga Penting untuk kita Perhatikan Ada gerakan Pakai masker Ada Macam-macam gerakan Mudah-mudahan Ini sih Saya berharap Positif semua Dan diikuti oleh Publik semua Tapi Hari ini Saya ke Bekasi Melihat di satu Wilayah Ada satu desa Burangkeng Setu Ya Seperti hari Biasa aja Nggak ada Perbedaannya Saat ini Pandemik New normal Atau apapun istilahnya Mereka Biasa saja Main Ngobrol Sholat Dan lain-lainnya Tanpa jarak Tanpa masker Nah Dari sini Kalau kita lihat Sudah berhasilkah Kampanye-kampanye Yang ada Gerakan pakai Masker Protokol Kesehatan PHBS Dan lain-lain Ya kita bisa Nilai bersama Bukan bermaksud Saya Menihilkan Apa yang sudah Kita usahakan Bersama Saya pun selalu Berusaha Untuk tetap Mematuhi protokol Kesehatan Yang lain Tidak pakai masker Saya pakai masker Sholat Yang lain Tidak jaga jarak Saya jaga jarak Walaupun ada yang ngomong Ini kenapa sih Ini Ya udah Gak apa-apa Yang penting saya Jalankan Apa yang di Perintahkan Amirul Muminin saya Atau pemimpin saya Dalam hal ini Adalah presiden Melalui Gugus Percepatan COVID-19 Nah Kemudian Beberapa Waktu lalu Saya ngobrol Dengan warga Di Daerah Jalan Raya Bogor Tepatnya Di samping Gria Telaga Permai Jalan Raya Bogor Ini masuk Depok Dan kemudian Di depannya itu Pak Buaran Masuk Cipinong Bogor Yang unik guys Nanti juga bisa Didengarkan rekamannya Karena saya sempat rekam Walaupun Hanya rekam Suara Karena Saya menjaga Mereka Walaupun mereka Mau Udah Udah dong Direkam Tapi saya Enggak Rekam Itu Karena Saya masih Butuh Data Dan Fakta Nah Tapi Setelah Itu Saya dengar Saya juga Kirim Email Ke Pemkot Depok Mengklarifikasi Apakah Informasi Ini Sudah Diterima Oleh Tim Gugus Percepatan Penanganan COVID Pemkot Depok Atau Belum Tapi Ini Email Nah Bukan Bermaksud Ini Menyebar Berita Bohong Atau Apa Enggak Ini Hanya Memotret Apa Yang Ada Di Masyarakat Ketika Masyarakat Dapat Bansos Waduh Kirangnya Luar Biasa Saya Pun Dapat Bansos Kirang Alhamdulillah Full Ada Uang 150 Ribu Ada Tatatan Dalam Satu Kardus Itu Rincahnya ABCDE Mulai Dari Telur Dan Sampai Ke Yang Lain Beras 10 Kilogram Dan Lain Kemudian Periode Kedua Masker Dan Lain Lain Nah Ternyata Itu Tidak Sama Diterima Oleh Kawan Kawan Atau Saudara Saudara Kita Yang Lain Secara Fisikli Mereka Terimanya Sama Dikasih Uang 150 Ribu Dan Harus Berfose Untuk Difoto Lengkap Dengan Paket Sembakonya Bansos Bansos Dari Pemprov Jabar Alhasil Apa Nanti Juga Ini Bisa Didengarkan Di Cerita Setelah Ini Di Recording Setelah Ini Ternyata Setelah Itu Uang Diambil Sembago Dalam Kartus Pun Dibagi Plastik Masing Masing Dan Akhirnya Apa Mereka Cuma Dapat 3 Liter Beras 2 Sarden Dan Lan Sebekan Nah Ini Benar Atau Salah Saya Tau Semua Begitu Yang Disini Jadi Pas Foto Semua Dapat Rp150.000 Dipegang Difoto Sama Sembakonya Habis itu Dibagi-bagi Duitnya Diambil Gak Dapat Sama 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 Duit Itu Banget Ya Padahal Bencana Loh Itu Itu Orang Orang Mas Ada Mata Ada Yang Jaga Yang Gak Bener Berarti Kan Apa Kampong Celek Sini Pak Buarang Apa Pak Buarang Pak Buarang Cipinong Pak Buarang Cipinong Terus Kalau Yang Belakang Gak Kampong Celek Itu Semua Cilangkap Ya Kalau Pak Buarang Boker Dok Boker 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 Cuga Sama Gitu Iya Agak Berat Waktu Sembak Sembak Yang Lainnya Kayak Sarden Dan Lain Dikardus Kan Kalau Jawa Barat Dikardusin Pasti Pasti Boleh Bilih Warung Ada Tulisan Kan Ada Tulisan Apa Namanya Eh Duit Itu 150 Rp Kan Dibox Dikardus Kan Ada Tulisan Isinya Apa Aja Dikardus 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 Diracik Sama RTRW Iya Mbak Orang Plasik Plasik Warung Yang Warna Merah Warna Merah Berarti Kak Tiga Bukannya Lima Kilo Harusnya Eh Sepuluh Kilo Tiga Liter Dikit Banget Enggak Kalau Jawa Barat Kan Setau Aku Itu Kan Sepuluh Kilo Ada Sarden Ada Indomie Ada Lain Lain Plus Apa Itu Uang Rp 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 Kan Bogor Bogor Jawa Barat Iya Jawa Barat Ada Disunat Sunat Ya Ada 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 Gak Berani Nyunat Ada Banyak Yang Berani Nyunat Yang Banyak Nyunat Banyak Nyunat Banyak Nyunat Nah Terlepas Dari Itu Semua Guys Covid Ini Real Boleh Dunia Manji Menyampaikan Fakta Kemudian Jering Menyampaikan Apa Opini Dalam Pikirannya Dan lain-lain Ini adalah Satu hal Yang Wajar Menurut saya Dalam Ketidakpastian Ada Beberapa Kelemahan Komunikasi Publik Komunikasi Publik Dari Pemerintah Kita Yang Tidak Merata Yang Tidak Sama Yang Satu Bilang A Satu Bilang B Nah Nah Kemudian Ada Di Kalau Saya Sebut Ini Sebagai Infodemic Infodemic Ini Informasi Yang Menyebar Masif Terkait Dengan Berita Covid 19 Ini Mengalahkan Penanganan Covid Itu Sendiri Makanya Kenapa Itu Kita Sebut Infodemic Kalau Istilah Direktur WHO Ada Istilah Neutral And Konspirasi Teori Atau Apa Nah Itu Bisa Dicari Bisa Digoogling Ada Pandemi Medis Sosial Ada Komunikasi Covid 19 Yang Tidak Clear Dan Lain Sebagainya Ini PR Kita Bersama Hari Ini Ada Impress Terkait Dengan Penguatan Untuk Menjalankan Apa Yang Menjadi Kebijakan Pemerintah Pusat Mulai Dari PSBB Dan Lain Ada Reward And Punishment Dan Seterusnya Nah Ini Efektif Atau Tidak Ini Kembali Lagi Ke Satu Keseriusan Dari Pemerintah Itu Sendiri Dua Kedisiplinan Kita Untuk Menjalankan Protokol Kesehatan Minimal Buat Kita Buat Keluarga Kita Buat Tetangga Kita Buat Teman Teman Kita Ya Kalau Kita Ngerasa Kita Akan Batuk Kita Ngerasa Kita Nggak Enak Badan Dan Seterusnya Ya Ada Baiknya Kita Pakai Masker Daripada Bawa Jigong Kita Kemana Mana Juga Itu Sisi Positif Jadi Jujur Saya Dukung Gerakan Pakai Masker Hanya Saja Mungkin Secara Kempen Dan Aplikasinya Harus Dilakukan Secara Masif Karena Apa Teori Konspirasi Yang Ada Beredar Di Masyarakat Dan Lain Lain Ini Lebih Masif Dibanding Gerakan Gerakan Baik Yang Sebenarnya Baik Untuk Saya Baik Untuk Anda Baik Untuk Masyarakat Indonesia Itu Pertama Kedua Terkait Dengan Pendistribusian Bantuan Sosial Ini Juga Penting Perlu Jadi Perhatian Benar Atau Tidak Sudah Sesuai Atau Tidak Saya Yakin Pimpinan Pusat Mulai Dari Gubernur Mereka Sudah Serius Bupati Wali Kota Serius Nah Ketika Sudah Masuk Ke Jajaran Paling Grassroot Nah Ini Perlu Dicek Kan Ada Data Ada Fakta Kalau Saya Suruh Ngasih Oh Ini Mana Fotonya Ini Saya Tau 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 Warga Biasa Ya Boroboro Penghasilan 5 juta Guys Padahal Kalau Penghasilan Kita Di bawah 6 juta Itu Akan Dikasih Bantuan Lagi Nantinya Ya Ini Harapan Baik Ini Angin Segar Buat Kita Semua Masalahnya Aplikasinya Seperti Apa Pada Saat Awal COVID Ini Juga Ada Imbauan Dari Presiden Republik Indonesia Terkait Dengan LIS pusing dan lain-lainnya dengan berbagai bentuk kredit buat orang-orang yang memiliki kredit 10 miliar ke bawah atau bahkan boros-boros memilih 5 juta 3 juta 6 juta sampai 10 juta Hai ketika mulai bulan Agustus ini mereka sudah terancam dengan ancaman akan tarik unit kalau mereka sempat mengajukan kredit motor kemudian akan Hai pokoknya banyak banget punishment yang menakutkan sekali nah ini tidak ada kejelasan dan masyarakat juga akhirnya cuma ya udah pasar ambil aja unit saya ambil aja Hai karena saya nggak bisa bayar saya baru mau mulai lagi nih di Agustus ini usaha kita baru mulai mau mulai jalan kalau kalian nggak sabar kalian nggak punya solusi gimana sama-sama enak ya ambil aja unitnya udah selesai siapa yang diuntungkan siapa yang dirugikan nah kalian nilai sendiri kalau dari sisi leasing ya leasing mah nggak pernah rugi konsumen konsumen ya jadi korban selalu ini opini saya bukan termasuk untuk menjelekkan tapi sebenarnya ada solusi yang yang baik yang bisa dibicarakan Hai selain di leasing saya punya pengalaman juga dengan BUMN pegadaian mereka punya solusi yang cukup luar biasa dengan relaksasi akhirnya apa ya semua win-win solution dalam kondisi pandemik seperti ini karena nggak ada yang tahu walaupun kita punya tabungan yang cukup untuk 6 bulan cukup untuk ini nah saat ini kita fokus bagaimana kita bisa makan Hai bagaimana kita bisa bertahan dan mengembangkan usaha kita dulu agar dapat margin kemudian kita selesakan itu semua nah ternyata tidak sedikit juga yang sabar atau mampu memberi solusi untuk kebaikan yang bersama nah ini juga menjadi PR kita bersama nah guys tetap Hai utamakan sehat untuk diri sendiri untuk keluarga untuk sekeliling kita untuk lingkungan kita untuk teman-teman kita dan kita 100% dukung apapun yang menjadi langkah pemerintah Hai ini terlepas dari eh suka atau tidak tapi ini adalah sesuatu yang memang harus kita dukung bersama jerakan pakai masker kita dukung jaga jarak aman kita dukung baik di rumah di tempat ibadah di tempat keramaian dan lainnya Hai Nah dengan demikian mudah-mudahan kita bisa bangkit kembali seperti spirit dari teman-teman di daerah yang membangkitkan daerahnya masing-masing nah kita butuh itu kalau saling cerca saling caci saling counter mau sampai kapan rakyat semakin bingung Hai dalam kondisi awal ketika PSBB kita bingung new normal makin bingung saat ini tambah bingung nah mudah-mudahan Indonesia tidak bingung lagi Indonesia tetap sehat ayo selalu optimis kita dukung pemerintah kita jalan bersama karena orang Indonesia ini kuat jadi selalu sehat untuk Indonesia Indonesia selalu sehat dan bersama kita bisa Assalamualaikum warahmatullah bergratuh Terima kasih.